Presiden Rusia Vladimir Putin selasa 3 Mei 2022 menandatangani dekret yang berisi tindakan balasan atas sanksi yang terus digelontorkan Amerika Serikat, Eropa, dan negara sekutu lainnya. Hal ini membuat perang ekonomi Rusia melawan Amerika Serikat dan sekutu semakin sengit. Dekret pada intinya melarang entitas Rusia memenuhi kewajiban dan membuat kesepakatan dengan individu dan badan hukum asing. Dekret juga melarang ekspor bahan mentah dan produk dari Rusia untuk kepentingan entitas-entitas asing tersebut. Langkah ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional Rusia sebab sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat dan sekutu bertentangan dengan hukum internasional. Sanksi tersebut juga bertujuan untuk merampas dan membatasi hak milik Federasi Rusia, Badan Hukum Rusia, dan warga negara Rusia. Putin pada selasa memperingatkan bahwa Rusia dapat menghentikan ekspor dan kesepakatan jual-beli energi pada negara-negara yang menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Langkah ini merupakan eskalasi kebijakan Rusia yang sebelumnya telah menerapkan skema pembayaran impor gas dari Rusia menggunakan mata uang ruble. Penjualan gas dan minyak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Rusia. Oleh karena itu, Amerika Serikat dan Uni Eropa ingin menerapkan embargo terhadap komoditas itu. Namun, rencana ini tidak mudah karena banyak negara Eropa bergantung pada pasokan gas dari Rusia. Tro Insya Penionen Terima kasih telah menonton!